Pada Rabu 29 Maret 2023, Prof. Dr. Juneman Abraham resmi menjadi guru besar BINUS University di bidang psikologi sosial. Dengan orasi ilmiah berjudul, Melawan Korupsi Ilmu, Trajektori Sains Terbuka, dan Psikoinformatika, dirinya sukses menjadi guru besar termuda di DKI Jakarta. Melalui orasi ilmiah tersebut, Prof. Juneman berharap agar korupsi di Indonesia dapat diberantas. Ya, yang pasti adalah komitmen saya di dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Itu adalah suatu problem yang sangat fundamental. Dan digabungkan dengan keilmuan psikologi dan perkembangan informatika, akhir-akhir ini saya berpendapat bahwa apa yang perlu saya lakukan, proyek-proyek di depan, itu adalah menggunakan psikoinformatika, tadi yang saya sampaikan. Gimana perpaduan antara computer science, information science, and psychology mungkin menghasilkan platform ataupun aplikasi yang bisa digunakan oleh pemerintah, swasta, maupun oleh lembaga swadaya masyarakat. Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi, Brigjen Polisi Asep Guntur Rahayu, SIK, SC, MH pun mempunyai harapan yang sama. Di mana korupsi dapat diberantas melalui kerjasama antara KPK dan Profesor Yuneman. Tentunya itu sangat dimungkinkan, karena nanti saya selesai dari sini, saya kembali ke kantor, saya akan melaporkan tentunya kepada pimpinan saya, dan juga saya akan, disana ada pusat pendidikan anti korupsinya. Nah kami akan berkoordinasi dan diskusi dengan direkturnya, dan kami akan sampaikan bahwa ada materi yang disampaikan di dalam orasi ilmiahnya Profesor Yuneman, yang ini tentunya sangat bagus dan perlu dikerjasamakan antara Bina Nusantara University dengan KPK. Dalam hal ini mungkin nanti Profesor Yuneman dengan kita yang ada di sana, untuk meningkatkan pendidikan anti korupsinya, seperti itu kira-kira. Terima kasih.